Madura United melaksanakan perubahan komposisi direksi dan komisaris. Para pemegang saham resmi menunjuk Direktur Utama, Dirut Baru, yakni Anissa Zafarina Kosasi. Anissa tidak lain merupakan Putri Presiden Madura United, Ahsanul Kosasi. Perempuan tersebut juga sudah lama berkecimpung di aktivitas tim, yakni sebagai COO. Anissa menjadi Dirut Tim yang baru menggantikan posisi diaul hak yang kini masuk dalam jajaran komisaris PT. Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, yang menaungi Madura United. Setelah diperkenalkan resmi sebagai Dirut Baru Madura United, perempuan 27 tahun itu langsung membeberkan program tim yang telah disusun demi membawa perubahan positif di tubuh manajemen Madura United. Saya ingin berterima kasih kepada para pemegang saham yang sudah mempercayakan saya pada posisi itu, tuturnya dikutip dari laman PTL UG. Dia berharap bisa membangun Madura United lebih modern dan lebih maju. Target terdekat, yakni membawa Madura United menjadi juara Liga 1 2022 per 2023. Lagi pula, Laskar Sapeke Rapp saat ini tengah dalam performa terbaik dan terus bersaing di jalur perebutan gelar juara. Wanita kelahiran April tahun 1995 itu optimistis dapat mewujudkan target tersebut sebagai Dirut Baru Madura United. Tim sedang bersemangat untuk menjadi juara. Itulah kenapa yang membuat benar-benar optimistis untuk juara tahun ini, kata perempuan yang akrab di sana Nissa tersebut. Madura United memang tampil luar biasa. Di bawah arahan pelatih asal Brazil, Fabio LeFundes team tampil cukup konsisten di musim ini. Mereka menempati posisi runner-up di tabel klasemen sementara Liga 1 2022 per 2023 dengan koleksi 36 poin yang hanya berjarak 2 poin dari sang pemuncak klasemen, PSM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nissa Zafarina Posasi. Saya sekarang berlaku sebagai Direktur Utama Madura United FC, menggantikan Pak Ziaulhak di sebelah saya. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada pemegang sederetan pemegang saham yang sudah mempercayakan saya pada posisi ini. untuk harapan saya dan yang akan saya lakukan adalah tentunya akan membangun Madura United untuk lebih modern dan lebih maju lagi lah. Dan untuk misi saya ke depan, yang paling rendah dan yang paling dekat adalah ingin membantu Madura United untuk juara di season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton!